kata al-imam al-zahabi setelah istighfar, apa kata beliau orang mu'min itu kalau ada masalah kata beliau, orang beriman setelah beristighfar dia tidak menyebubkan diri untuk menyalahkan orang yang zulimin dia karena dia yakin bahwa dunia ini ada pengaturnya dan pengaturnya maha adil dan maha bijaksana nah ini jawaban nih kenapa kita gak usah ribetin orang salahin aja diri sendiri segera istighfar kenapa? karena kalau itu orang zulimin sama dia gini loh, dia itu orang zulimin kita di alam semesta yang punya Allah SWT di tempat yang diatur sama Allah gak mungkin dibiarin sama Allah gak mungkin pasti kena tuh orang pasti kena gak usah khawatir gak usah khawatir kita ini gemes kesel dan emosi sama orang karena tauhid kita bermasalah gitu aja orang kalau tauhidnya kuat itu dia akan kembalikan ke Allah dia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan kezuliman Allah tidak akan membiarkan ada pihak yang ingin berbuat semena-mena gitu jamaah jadi buat apa kita ngurusin itu udah serain aja sama Allah SWT terapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu jamaah jangan sampai kita kayak gak punya tauhid gitu makanya sekali lagi orang beriman itu gak pernah sibuk ngurusin orang yang zulimin dia yang pernah sibuk fokus aja sama diri sendiri fokus istighfar kepada Allah SWT fokus apa jamaah istighfar tapi bener nih gitu bener jangan sampai kita cuma di disambung terapkan dalam kehidupan keseharian terapkan terapkan anak dapat masalah di rumah eh di sekolah kita dipanggil sama guru BPBK-nya udah gak usah urusin si anak ini gue salah didik apa gitu lalu berbanyak istighfar tohban bersama Allah SWT itu baru seorang mu'min ini memang mumin tuh begini mu'min tuh bukan claim bukan ngaku-ngaku begitu ada masalah istighfar lalu gak sih gak ribet nyalain orang gak ribet nyalain orang karena sekali lagi walaupun orang itu bersalah buang-buang waktu kita ngurusin dia dan ingat alam semesta itu ada yang ngatur makanya jamaah sekalian apa kata Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 42 Allah kata walatah sabanna allaha gofil amma ya'malul zalimun emangnya walatah sabanna dan jangan sekali-kali anda berfikir Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim gak mungkin Allah gak lalai jadi jangan pernah sekali-sekali berfikir Allah biarkan orang itu zalimin kita enggak Allah gak akan biarkan cuman ketika Allah bales itu orang itu orang kan gak akan cerita ke kita jadi kayaknya kita rasa dia tuh jumawa terus enggak dia tuh babak belur juga tapi masalahnya dia gak cerita sama kita gila habis gue nyakitin lo gue dibales sama Allah kan jarang orang demikian tapi kalian jangan berfikir Allah itu lalai Allah itu gak ngerti Allah itu ngebiarin enggak kan enggak kan makanya kata Nabi SAW ada dua dosa yang pasti Allah akan balas di dunia sebagai pemanasan sebelum Allah adab di akhirat apa dua dosa itu al-bagyu wopati atau rahim kezoliman lalu yang kedua memutuskan tali salat rahim dan durhaka sama orang tua itu Allah akan balas di dunia sebagai pemanasan artinya dosa-dosa yang lain kalau Allah balas di dunia itu sebagai penggugur tapi khusus doa ini Allah balas di dunia sebagai pemanasan sebelum Allah adab lagi nanti di akhirat jadi gak mungkin dibiari tugas kita gak usah ngurusin mereka makanya itu tadi menariknya Imam Zahabi mengatakan ini sikap orang beriman artinya kita gak akan bisa bermain dengan pola ini kecuali kita beriman dan percaya dengan Allah dulu gitu diantaranya Allah gak akan ngebiarin orang-orang zolim begitu aja pasti kena batunya kasih diantaranya